Yang kanti-kanti kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari. Kali-kali yang menjadi korban cabul adalah seorang bocah perempuan berinisial IZ. Berumur 10 tahun, wakil kelurahan teratai kecamatan Muarobulian. Kanti-kanti informasi sekaligus nutup perjumpuan kita pada borgol hari ini. Sampai jumpa pada borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Tersangko Pei, berumur 42 tahun wargo yang berdomisili di kelurahan teratai tak berkode. Satu petugas satuan reskim Polres Batanghari menangkap Tirino di kediaman Yodewe. Tersangko langsung digiring kema Polres Batanghari, tersangko ditangkap. Akibat telah melakukan pencabulan terhadap anak Tirino yang masih berumur 10 tahun. Aksi bejad Ayatir Iko terungkap setelah sang korban menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada sang ayah kandung. Alhasil, ayah kandung korban langsung melaporkan kejadian memilukan tersebut ke Polres Batanghari. Kasat reskim Polres Batanghari Ibtu Piet Iyardi melalui kanyit perlindungan perempuan dan anak Ibda Al-Zewobi saat dikonfirmasi membenakan. Kejadian tersebut pelaku tak berkutik saat dilakukan penangkapan di rumahnya. Dari pengakuan korban dan pelaku, pelaku melakukan aksi bejatnya lebih kurang sebanyak 10 kali. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengimingi korban dengan pembelian sebuah handphone dan kemudian mengancam setelah mencabuli korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenokan pasal 8 duo ayat 1 dan duo tentang perlindungan perempuan dan anak. Dengan ancaman paling ringan 5 tahun dan paling berat 20 tahun. Ingin membelikan hape, handphone, handphone baru. Kalau semisal dia mau menuruti perintah atau hasrat dari ayat kiri, nanti akan dibelikan handphone baru. Sudah berapa lama nih Pak? Sudah terhitung dari bulan September sampai November. Selama September sampai April sudah berapa kali? Sudah hampir 10 kali lebih. Berwadi Pirdaus, Jack TV, Ngabar. 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 Berwadi Pirdaus, Jack TV, Ngabar.